Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Nah, kalau kalian udah lihat di video sebelumnya ada universitas swasta yang kalian bisa pakai KIP kuliah kali ini aku akan ngasih informasinya mengenai politeknik yang bisa pakai KIP kuliah Nah, penasaran gak sih kira-kira politekniknya apa aja dan ada dimana aja? Yuk langsung simak videonya sampai akhir ya biar kalian tahu informasinya secara lengkap Nah, untuk yang pertama dia adalah politeknik negeri Jakarta Nah, si PNJ ini tentunya dia terletak di Jakarta ya disini kalian bisa lihat gambaran dari si politeknik negeri Jakartanya dan disini juga udah ada logo dari PNJ-nya Nah, kira-kira apa aja sih Prodi yang bisa kalian pilih kalau kalian pakai KIP kuliah Nah, yang pertama adalah Prodi-nya telekomunikasi ini D3, ada teknik listrik D3, ada teknik mesin D3, ada manufaktur D4, alat berat D3, manajemen keuangan D4, teknik informatika D4, dan ada konstruksi sipil D3 Nah, yang berikutnya ada teknik otomasi listrik industri D4 Nah, sekedar info buat kalian jadi untuk Prodi yang aku sebutin disini memang kebanyakan nggak semuanya ya jadi buat kalian yang mau ngecek nih misal, Kak untuk Prodi ini masuk nggak sih? Prodi ini, Prodi itu, dan lain-lain tinggal komen aja di kolom komentar Oke, kita langsung next ke Politeknik yang kedua Nah, yang kedua adalah Politeknik Negeri Bandung yang tentunya dia ada di mana? Yap, ada di Bandung Nah, disini bisa kita lihat disini ada bangunan dan juga logonya ini Polban ya atau Politeknik Negeri Bandung Nah, untuk Prodi-nya ada teknik elektronika D3 dan juga D4 lalu ada teknik telekomunikasi D3 dan D4 ada teknik listrik D3 teknik mesin D3 proses manufaktur untuk D4 teknik aeronautika D3 teknik otomasi industri D4 ada teknik kimia untuk D3 dan masih ada teknik konstruksi gedung D3 dan masih ada beberapa Prodi lagi yang bisa kalian pilih Oke, kita next ke Politeknik yang berikutnya yaitu ada Politeknik Negeri Semarang atau mungkin yang biasa kalian kenalnya dengan Polines Nah, tentunya si Polines ini dia terletak di Semarang, Jawa Tengah jadi buat kalian warga Zeteng atau Semarang yang pengen masuk Politeknik gak usah jauh-jauh keluar daerah Semarang atau keluar daerah Jawa Tengah ya Nah, untuk Prodi-nya apa aja? Jadi, untuk Prodi-nya yang pertama ada teknik telekomunikasi D4 ada teknik elektronika D3 ada teknik listrik D3 ada teknik mesin D3 ada teknik konversi energi ini D3 lalu masih ada teknik informatika D3 konstruksi gedung D3 akuntansi D3 dan perancangan jalan dan jembatan untuk D4 Nah, buat kalian yang mau tahu gimana sih cara daftarnya langsung aja komentar di bawah ya Nah, kita naik ke Politeknik yang berikutnya yaitu kita terbang ke Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau singkatannya adalah PENS Nah, ini adalah gambaran dari gedung C Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan ini adalah logonya Nah, kira-kira Prodi-nya apa aja? yang pertama ada teknik elektronika ini bisa untuk D3 ataupun D4 lalu ada teknik telekomunikasi ini D3 teknik komputer D4 teknik informatika D3 dan juga D4 teknik mekatronika D4 teknik elektroindustri D3 dan D4 multimedianya ini D1 ya terus ada teknologi game D4 Nah, siapa nih buat kalian nih yang mungkin punya hobi nge-game atau udah punya hobi nge-coding sejak dini ya buat bikin game kecil-kecil mungkin bisa pilih nih salah satu jurusan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nah, yang berikutnya masih ada nih Prodi-nya yaitu teknologi multimedia dan broadcasting ini untuk D3 Oke, kita next ke Politeknik yang berikutnya yaitu ada Politeknik Negeri Malang yang ya pastinya dia ada di Malang ya Nah, yang pertama ada teknik elektronika D4 lalu ada sistem kelistrikan D4 ada teknik elektronika D3 ada teknik mesin D3 teknik listrik D3 teknik sipil D3 juga ada manajemen informatika D3 ada teknik kimia D3 dan ada akuntansi D3 Nah, kalau kalian lihat di daftar Prodi-nya jadi si Politeknik Negeri Malang ini punya banyak banget pilihan Prodi kalau kalian pengen masuk di Politeknik Negeri Malang mulai dari yang perteknikan terus juga ada yang kimia-kimia akuntansi maupun bagian di manajemen informatikanya dan ada pilihannya dari D3 D4 pun juga ada jadi nggak usah ragu lagi untuk pilih si Politeknik Negeri Malang ini Oke, kita next ke Politeknik yang berikutnya yaitu ada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang tentunya dia terletak di Surabaya Nah, ini bisa kalian lihat gambaran dari kampusnya ini kelihatannya mewah banget ya sampai kalau kita lihat ini kayak wow banget sih Nah, di sini juga ada logonya jadi singkatannya adalah PPNS yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nah, untuk Prodi-nya apa aja yang pertama ada teknik bangunan kapal untuk D3 terus yang kedua ada teknik pengelasan ini bisa D2, bisa juga D4 lalu ada teknik otomasi D4 teknik perpipaan D4 teknik listrikan kapal D2 dan D4 ada teknik permesinan kapal D4 teknik pengolahan limbah ini untuk D4 ada teknik desain dan manufaktur D4 dan juga ada teknik keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk D4 juga Nah, buat kalian yang pengen masuk ke teknik-teknik apalagi mungkin buat cowok ya mungkin cocok banget buat milisi PPNS ini karena kalau kita lihat dari Prodi-nya ini aja dia banyak banget menyediakan Prodi yang keteknikan gitu ya mulai dari ada teknik bangunan kapal sampai pengolahan limbah dan permesinan kapal pun mereka juga menyediakannya oke, kita next ke politeknik yang berikutnya disini ada Politeknik Maritim Negeri Indonesia nah, ini kalian bisa lihat ya gambaran dari politekniknya dan ada juga logonya ini ada singkatannya Polimarin atau Politeknik Maritim Negeri Indonesia nah, untuk Prodi-nya yang pertama ada Nautika ini D4 lalu ada teknika D3 ada Nautika D3 ada Ketata Laksanaan, Pelayaran Niaga, dan Kepelabuhan D3 juga nah, teman-teman semua kalau kita lihat dari tadi ternyata Indonesia punya banyak banget politeknik ya dan ini cuma aku ambil beberapa dan itu yang bisa pakai KIP kuliah nah, jadi buat kalian misal yang ada di Jakarta atau mungkin yang ada di Surabaya atau mungkin yang ada di daerah Semarang dan juga di luar daerah lainnya kalian nggak usah bingung lagi deh untuk pilih politeknik karena kalau kita lihat di berbagai daerah itu politekniknya tersebar ya jadi mungkin kalian yang ada di Jakarta bisa pilih PNJ yang ada di daerah Surabaya bisa pilih PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan kalian misal yang ada di Semarang nih bisa ambilnya Polines semoga memotivasi kalian ya biar nggak ngeluh lagi nih aduh kuliah di sana mahal, kuliah di sini mahal, dan lain-lain jadi buat kalian yang punya KIP atau mungkin udah punya KIP kuliah yuk dimanfaatin buat mendapatkan pendidikan nah, buat semuanya yuk tetap semangat ya jangan lupa belajar dan berdoa see you, sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh